Sebagai partai koalisi, Ketua DPP Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifulah Tamliha, menyebut sikap Presiden sudah jelas, yakni mengutamakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali sesuai konstitusi. P3 sendiri mengklaim, tak hanya berpatokan pada aturan yang berlaku, namun juga pada aspirasi masyarakat. Saat ini kan seluruh anggota praksi P3 sedang melakukan reses dan ada penugasan khusus kepada anggota praksi P3 untuk menanyakan kepada rakyat konstituen P3, mau enggak menunda pemilu sebagian besar konstituen P3 tidak mengendaki adanya penundaan pemilu dengan alasan apapun. Di sisi lain, sikap tegas menolak penundaan pemilu tak dirasakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sitindaon. Menurutnya, pernyataan Presiden tak setegas jawaban beberapa tahun lalu yang menimbulkan kesan seolah malu-malu tapi mau. Janssen menyebut belum ada alasan kuat untuk mengubah kebiasaan pemilu 5 tahunan masyarakat Indonesia. 20 tahun ini kan siklus pergantian kekuasaan kita kan sudah sangat baik, termasuk pemilu regulernya begitulah. Di mana Pak Jokowi ini juga adalah bagian dan produk dari itu. Jadi ngapain yang sudah baik ini ya, kemudian mau kita ubah-ubah begitulah. Jadi kenapa kalau tidak kita pertahankan saja? Beda kalau siklus pergantian kekuasaan 20 tahun ini enggak baik. Sikap pengayun Jokowi juga dikritisi anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Titi menyebut, di alam negara demokrasi, wacana yang muncul seharusnya memperkuat demokrasi itu sendiri. Maka wacana yang keluar dari tokoh politik harus mengandung substansi yang bertanggung jawab. Dan karena motivasi menunda dan memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan itu adalah untuk Pak Presiden, narasi itu, wacana itu akan berhenti kalau orang yang diperjuangkan oleh mereka-mereka itu menyatakan penolakannya dan tidak mau mengikuti skenario yang diwacanakan oleh pihak-pihak tersebut. Lebih lanjut, Titi menegaskan hal yang saat ini jauh lebih penting untuk dilakukan adalah mengawal persiapan pemilu, baik itu aturan hingga anggaran. Tak lain tak bukan, agar pemilu terselenggara sebaik-baiknya. Diana Valencia, Akun Coro, CNN Indonesia, Jakarta.